Musim panas telah menghasilkan semangat warga Inggris untuk menikmati sinir matahari di pantai. Namun kerumunan yang jumlahnya sangat banyak membuat khawatir pihak berwenang akan penyebaran wabah COVID-19, sampah yang dihasilkan serta perilaku kekerasan yang dipengaruhi konsumsi alkohol. Pihak berwenang di Bournemouth, sebuah kota pantai yang populer di Inggris Selatan, menyatakan telah terjadi insiden besar pada Kamis 25 Juni Atas apa yang mereka sebut, perilaku orang banyak yang tidak bertanggung jawab, yang mengabaikan pedoman kesehatan masyarakat tentang COVID-19 dan layanan lokal yang terlalu ketat. Pernyataan tersebut tercetus setelah pengunjung tiba dalam jumlah besar dalam cuaca panas, mengakibatkan kemacetan di jalan, berkemas malam secara ilegal, menyisakan sampah yang berlebihan, dan perkelahian yang dipicu alkohol. Langkah-langkah menjaga jarak sosial telah diterapkan di Inggris sejak Maret untuk memperlambat penyebaran COVID-19, meskipun aturan-aturan itu akan secara signifikan dikurangi mulai 4 Juli. Dengan pub yang masih tutup, banyak orang telah pergi ke taman dan pantai untuk bertemu teman dan minum alkohol dalam beberapa kasus mengabaikan saran untuk menjaga jarak 2 meter. Di Bournemouth, jalan dihalangi oleh parkir ilegal. Para kru diganggu ketika mereka berusaha mengesongkan tempat sampah yang meluap, dan 33 ton limbah harus dihilangkan dari bentangan garis pantai di dan sekitar kota pada Kamis pagi. Tanggap darurat akan melibatkan patroli polisi tambahan, keamanan untuk melindungi pengumpul sampah, penegakan parkir tambahan, penggusuran tempat berkemah yang tidak sah, dan papan petunjuk jalan yang memperingatkan orang-orang untuk tidak datang. Dari Bournemouth, Inggris, kontributor Nusantara TV melaporkan.